Kalau masih ada yang menganggap usaha ternak kambing domba adalah usaha yang receh, usaha yang tidak menghasilkan, usaha pinggiran, ini salah besar. Karena kita bisa sukses di usaha ternak kambing domba. Kita juga bisa makmur, kita juga bisa kaya dari usaha ternak kambing domba. Nah, gimana caranya? Akan kami bahas detail di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali sahabat saya di kandang Jaya Farm. Di video kali ini, saya akan membahas sesuatu yang menyenangkan untuk peternak atau calon peternak. Yaitu penghasilan seorang peternak kambing domba. Nah, kenapa saya bahas tentang penghasilan? Karena ini terkait banyaknya pertanyaan, banyaknya gurawan, banyaknya ejekan. Apakah peternak kambing itu menghasilkan? Nah, ini pelan-pelan akan kami bahas. Pelan-pelan akan kami uraikan. Nah, mungkin sedikit agak sombong. Selama 10-11 tahun, kurang lebihnya saya sudah menekuni ternak kambing. Dan saya sudah melewati banyak fase di dalam usaha ini. Nah, makanya sedikit banyak saya bisa bercerita tentang penghasilan dari usaha yang saya jalankan di usaha ternak kambing. Nah, sahabat saya, ini kabar baiknya. Usaha ternak kambing, usaha ternak domba. Ini adalah salah satu jenis usaha yang bisa menghasilkan dan hanya ternak kambing domba yang bisa punya kelipatan penghasilan lebih dari 100% per tahun. Nah, ini maaf, maaf sekali. Saya menggunakan kata hanya, karena ini sesuai dengan yang saya geluti, yaitu di ternak kambing domba. Bagi teman-teman yang bergak di luar usaha ternak kambing domba, kalau memang ada yang berpenghasilan sama atau lebih, silakan beritahu kami lewat kolom komentar. Nah, kembali lagi ke bahasan peternak kambing itu menghasilkan begini, saya rincikan sedikit demi sedikit. Ternak kambing domba berpotensi menghasilkan di atas 100% per tahun. Ini begini, kalau memang teman-teman mau buktikan, kalau kita punya satu ekor kambing, kita pelihara selama satu tahun, dan kita pengen menjadi dua ekor kambing, ini sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. Atau, kita model dua ekor kambing, mau menjadi empat ekor kambing dalam waktu satu tahun, ini juga sangat mudah. Karena perhitungannya begini, kalau di hari ini kita punya satu ekor indukan, kita pelihara selama dua tahun, itu akan mengalami tiga kali laktasi. Kalau kita bisa memilih genetika indukan yang beranak dua, tentu saja anaknya saja sudah ada enam. Ditambah satu induknya, berarti sudah ada tujuh. Kalau kita pelihara indukan selama dua tahun, itu tidak hanya indukan itu punya anak saja, tapi indukan itu sudah punya cucu dari anak pertama dan anak keduanya. Nah, maka dari itu, kalau di fase dua tahun, berarti totalnya kalau secara teori, secara pembukuan, kambing satu ekor indukan dalam waktu dua tahun, itu sudah menjadi sepuluh ekor. Ini dua tahun, kalau dibagi dua, satu tahun, berarti satu ekor itu menjadi lima ekor. Yang kita bahas ini, ini di luar konsep kematian. Karena kalau mati, rejeki, itu memang sudah bukan di wilayah kita. Nah, kita lanjutkan bahasanya. Itu kalau soal breeding. Tapi kalau kita larinya ke penggemukan, kita jual empat bulan sekali, atau kita panen empat bulan sekali, berarti dalam waktu satu tahun, kita sudah panen tiga sampai empat kali. Nah, tentu saja, ini akan lebih berpotensi untuk kita bisa mendapatkan hasil. Makanya, garis besarnya, kalau satu ekor, kita pelihara selama satu tahun untuk menjadi dua ekor, itu mudah sekali. Mau dengan cara tradisional, mau dengan cara intensif, makanya, kalau hanya satu menjadi dua dalam waktu satu tahun, ini mudah sekali. Makanya, saya tidak heran, Kalau dengar berita, peternak A, itu bisa beli ini, bisa beli itu. Peternak A, itu hidupnya mapan. Peternak A, itu kaya raya. Saya sudah tidak heran lagi. Karena saya memang benar-benar sudah tahu potensi hasil di dunia ternak kambing. Tapi, saya sangat miris. Kalau masih mendengar bahasa, ada peternak yang gagal. Ada peternak yang tidak hasil. Bahkan, yang lebih miris lagi, biasanya, saya setiap ketemu teman-teman, itu yang saya tanyakan, berapa ternakmu? Misalnya, 10 ekor, Pak. Tapi, setelah tenggang satu tahun, saya tanya kembali, sekarang berapa ternakmu? Biasanya, ada penambahan, hanya 5 ekor. Jadi, 15, Pak. Tapi, terkadang masih setat nanti, 10 ekor, Pak. Ada juga, bahkan yang tinggal 5 ekor, Pak. Nah, di sini, berarti ada yang salah. Di dalam, baik itu di konsepnya, baik itu di pemahamannya. Makanya, kalau ada peternak kambing yang tidak hasil, itu bukan berarti usaha ternak kambing itu tidak menghasilkan. Tetapi, peternak itu yang memang belum tahu. Belum tahu caranya manajemen, belum tahu caranya ngolah pakan, belum tahu caranya ngolah kohe menjadi pupuk, dan belum tahu, bagaimana caranya bisa mengembangkan usaha-usaha turunan dari usaha ternaknya. Nah, selain itu, peternak yang memang belum berhasil, dan menyatakan bahwa usaha ternak itu tidak menghasilkan, berarti, peternak itu memang tidak mau belajar. Sebenarnya, sekarang ini, kalau mau belajar, ini mudah sekali. Para peternak-peternak besar, itu biasanya open, dan senang. Kalau diajak, diskusi. Kalau diajak, berbagi tentang ilmu peternakan. Dan apalagi, sekarang di dunia digital ini, banyak sekali ilmu-ilmu peternakan yang bisa kita dapatkan hanya melalui ponsel. Jadi, kita tinggal beli data, kita sudah bisa dapatkan ilmu sesuai yang kita mau. Nah, maka dari itu, saya sering mengajak teman-teman, peternak-peternak muda, peternak-peternak milenial, monggo kita beternak tidak hanya fokus ke hasil ternaknya saja. Monggo kita mau fokus ke hasil-hasil yang lain yang ada di sekitar usaha ternak kita. Kita bisa merubah kotoran kambing menjadi pupuk yang berkualitas, kita bisa merubah hijauan menjadi pakan yang berkualitas, kita bisa mengolah pupuknya menjadi hasil tani yang berkualitas, hingga kita bisa dapat limpah dari hasil tani-nya, kita juga bisa dapat hasil dari pertaniannya. Nah, maka dari itu, hasil kita itu benar-benar tidak hanya satu titik saja, tidak hanya satu sumber saja. Kita masih punya banyak sumber-sumber yang lain yang bisa kita dapatkan selain dari hasil ternaknya. Intinya, kalau ada pertanyaan, apakah beternak kambing itu menghasilkan? sangat menghasilkan. Apakah hasilnya besar? Hasilnya sangat besar. Tapi, tentu saja, kita harus pintar memanfaatkan, kita harus pintar menjalankan seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, yang saya sampaikan ini bukan hanya teori saja, tapi memang ini yang kami terapkan di usaha ternak kambing kami. Dan ini juga saya sampaikan bahwa, kalau memang teman-teman masih ada rencana masuk ke usaha ternak kambing domba, monggoh, potensi hasilnya masih sangat-sangat besar. Bahkan, semakin ke sini, permintaan kambing domba, ini semakin meningkat. Dan ini semakin besar juga. Nah, tentu saja, kesempatan untuk kita bisa hasil di usaha ternak kambing domba, ini semakin besar juga. Semoga bermanfaat. Kita jumpa kembali di video-video kami berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 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 Terima kasih.